Intro Assalamualaikum semuanya Kembali lagi di channel media pembelajaran kita Di video pembelajaran kali ini Kita akan membahas Tentang keliling dan luas segitiga Simak terus videonya sampai habis ya Teman-teman Kalian masih ingatkan Bagaimana bentuk segitiga itu Ya jadi bentuk segitiga itu Seperti ini kan Nah seperti ini Bisa seperti ini Bisa seperti ini Macem-macem lah pokoknya bentuknya Ada yang namanya segitiga sama sisi Segitiga sama kaki Segitiga siku-siku Dan lain sebagainya Lalu bagaimana sih Cara menghitung keliling Dari sebuah segitiga Ternyata teman-teman Untuk menghitung keliling dari sebuah segitiga Tidaklah susah Jadi kita tinggal menjumlahkan Seluruh sisi dari segitiga ini Misalkan Ini adalah segitiga A, B, C Seperti ini ya teman-teman Nah untuk menghitung kelilingnya Kita tinggal menjumlahkan saja Sisi A, B ini Kita tambahkan dengan Sisi B, C Lalu kita tambahkan dengan Sisi Panceng Nah seperti ini teman-teman caranya Semudah ini loh Ternyata menentukan keliling dari Sebuah segitiga Misalkan Kita ambil contoh segitiga ini ya Segitiga ini misalkan Dia Sisi A, B nya Panjangnya sama dengan 18 cm Lalu Sisi B, C nya ini Misalkan 12 cm Dan Sisi A, C nya ini Misalkan 7 cm Nah Coba deh teman-teman Kita hitung Berapa keliling Segitiga A, B, C ini Oke Kita gunakan Cara yang ini Menjumlahkan seluruh sisinya Oke Jadi keliling Sama dengan Sisi A, B Berapa? Ya 18 Lalu kita tambahkan dengan Sisi B, C 12 Ya kan Dan kita tambahkan dengan Sisi A, C Yaitu 7 Nah Kita tinggal jumlahkan saja 18 Ditambah 12 Ditambah 7 Sama dengan berapa? Sama dengan 37 Satuannya Sentimeter Nah Seperti ini Mudah banget kan? Jadi Keliling Segitiga Tersebut Adalah 37 Sentimeter Wow Mudah sekali kan? Sekarang kita masuk Pada pembahasan Luas segitiga Jadi Sebelum kita menentukan Luas segitiga Kita harus dapat Menentukan Alas dan tinggi Segitiga terlebih dahulu Misalkan nih teman-teman Ada segitiga Seperti ini Nah Kita harus bisa Menentukan Mana yang termasuk Alas Dan mana yang Termasuk Tinggi Nah bagaimana Cara kita menentukan Alas dan tingginya? Jadi Tinggi Segitiga Itu adalah Garis yang kita Tarik Dari salah satu Sudut Dan tegak lurus Dengan alas Segitiga tersebut Langsung saja Kita ambil contoh Segitiga ABC ya Nah Segitiga ABC ini Alasnya Misalkan Adalah Sisi AB Jadi Sisi AB Ini alasnya ya Nah Maka Tingginya yang mana? Tingginya adalah ini Kita tarik Garis Dari sudut C Menuju Alasnya Nah Inilah yang Dinamakan dengan Tinggi Coba lihat Nah Dia tegak lurus kan Dengan Sisi AB Atau dengan Alasnya Sehingga Inilah yang Dinamakan tinggi Seperti itu Teman-teman Lalu Bagaimana Dengan Segitiga EFG Segitiga EFG Juga sama Misalkan Sisi EF ini Adalah Alasnya Maka Untuk Menentukan Tingginya Sangat mudah Kita tinggal Tarik garis Dari sudut G Menuju Alasnya Nah Seperti ini Ini tegak lurus kan Teman-teman Maka Inilah Yang dinamakan Tinggi Nah Bagaimana nih Dengan Segitiga IJK Kalau Segitiga IJK Ini Seperti ini Teman-teman Jadi Misalkan Sisi IJ Ini Adalah Alasnya Maka Tingginya Adalah Sisi IK Ini Mengapa Kita tidak Perlu Tarik Garis Karena Mereka Sudah Tegak Lurus Jadi Sisi Yang ini Dia sudah Tegak Lurus Dengan Alasnya Jadi Kita tidak Perlu Lagi Menarik Garis Nah Kalau Segitiga Yang ini Bagaimana Teman-teman Misalkan Alasnya Yang ini Ya Oke Tingginya Yang mana Teman-teman Ada yang Tahu Ya Jadi Seperti ini Kalau Alasnya Yang ini Berarti Tingginya Adalah Oke Kita Sorry Sebentar Nah Oke Kita Tarik Garis Dulu Ini Nah Seperti Ini Nah Tingginya Adalah Ini Kita Tarik Dari Titik Sudiko Menuju Ke Alas Ini Tadi Nah Ini Adalah Yang Dinamakan Dengan Tinggin Oke Bagaimana Teman-teman Sampai Sini Sudah Paham Kan Kalau Sudah Paham Kita Lanjutkan Pembahasan Kita Ke Rumus Menentukan Luas Segitiga Jadi Teman-teman Untuk Menentukan Luas Suatu Segitiga Kita Bisa Gunakan Rumus Seperti Ini Luas Sama Dengan Alas Dikali Tinggi Per Dua Atau Dibagi Dua Atau Ada Juga Yang Menuliskannya Seperti Ini Luas Sama Dengan Setengah Dikali Alas Dikali Tinggi Dan Ada Juga Yang Menuliskannya Seperti Ini Luas Sama Dengan Alas Kali Tinggi Bagi Dua Nah Ketiga Rumus Ini Maksudnya Adalah Sama Jadi Kalian Tidak Perlu Bingung Kalau Di I Satu Misalkan Menuliskannya Seperti Ini Dibuku Satunya Kok Seperti Ini Dibuku Satunya Kok Seperti Ini Tidak Perlu Bingung Ketiganya Ini Maksudnya Adalah Sama Oke Teman Oke Sekarang Coba Kita Hitung Luas Dari Segitiga Ini Dia Memiliki Alas 18 cm 20 cm Ya Teman Lalu Dia Memiliki Tinggi Tingginya Ini Sama Dengan 12 cm Oke Seperti Ini Nah Sekarang Coba Kita Cari Bersama Sama Berapakah Luas Dari Segitiga Ini Ya Oke Kita Tulis Dulu Rumusnya Rumusnya Adalah Luas Sama Dengan Alas Dikali Tinggi Dibagi Dua Atau Perdua Seperti Itu Ya Nah Sekarang Kita Masukkan Jadi Disini Luas Sama Dengan Alas Sama Dengan Alas Sama Dengan 18 Dikalikan Dengan Tingginya Tingginya Adalah Dua Belas Lalu Kita Bagi Dua Atau Di Perdua Nah Seperti Untuk Memudahkan Kita Kita Gunakan Sistem Coret Ya Jadi Ini Yang Di Atas Sebagai Pembilang Dan Yang Di Bawah Sebagai Penyebut Kita Coret Jika Dia Bisa Dibagi Oke Ini Dua Belas Bisa Dibagi Dua Maka Kita Coret Ya Dua Dibagi Dua Sama Dengan Enam Sehingga Luasnya Tinggal Ini Delapan Belas Dikali Enam Nah Seperti Ini Luasnya Sama Dengan Delapan Belas Dikali Enam Sama Dengan Berapa Iya Sama Dengan Seratus Delapan Sentimeter Per Segini Seperti Ini Jadi Luas segitinya Tersebut Adalah Seratus Delapan Sentimeter Per Segi Nah Mudah Banget Kan Teman Nah Demikian Tadi Adalah Pembahasan Kita Tentang Keliling Dan Luas Segitiga Jika Kalian Masih Bingung Atau Ada Yang Ingin Ditanyakan Kalian Bisa Menuliskannya Di Kolom Komentar Terima Kasih Telah Menyaksikan Video Pembelajaran Di Channel Media Pembelajaran Pembelajaran Teksting